Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Insiden peperangan tentunya akan sangat merugikan pihak yang terlibat dan mereka yang tak bersalah Tak hanya itu, peperangan juga dapat menimbulkan kerugian yang akan mengantarkan negara pada kemiskinan Serta keterbelakangan seperti yang dialami salah satu negara di benua Afrika ini yaitu Mozambik Dan berikut tofal selah merangkum beberapa fakta tentang negara Mozambik untuk pemirsa di rumah Mozambik mungkin akan terasa asing di telinga Negara yang berada di Afrika bagian selatan ini berbatasan langsung dengan Eswatini, Tanzania, Malawi, Zambia dan juga Zimbabwe Menjadi negara dengan kekayaan alam paling banyak dan luas, penduduknya pun menggantungkan hidup dari pertanian Namun kendati begitu, nyata Mozambik belum bisa lepas dari cengkraman ISIS Hal itu pun menjadikan Mozambik sebagai negara miskin dan tertinggal di dunia Pada mulanya, peperangan di Mozambik terjadi sebagai Perang Saudara di tanggal 30 Mei 1977 selama dua tahun Pemerangan tersebut pun diikuti dengan Perang Saudara Angola dalam proksi Perang Dingin Yang dimulai setelah negara-negara tersebut meraih kemerdekaan dari Portugal Karena hal itu, Mozambik pun akhirnya membuat partai pemerintahannya sendiri Yang diberi nama Front Pembebasan Mozambik atau dikenal dengan nama Frilimo Partai Frilimo sendiri secara keras ditentang oleh gerakan pemberontakan Mozambik-Renamo pada tahun 1977 Dalam insiden Perang Saudara Mozambik, tercatat sekitar 1 juta orang tewas dalam pertempuran Dan 8 serta 5 juta orang kehilangan tempat tinggal Peperangan tersebut terjadi selama 15 tahun dan berakhir di bulan Oktober tahun 1992 Menjadi negara termiskin, Mozambik memiliki pendapatan per kapita terendah Fakta mengejutkan ini didapat dari penghasilan separuh penduduknya Yang hanya bisa menghasilkan upah di bawah 1 dolar perharinya Hal ini pun menciptakan angka kemiskinan terendah Sehingga membuat sebagian besar penduduknya mengalami kehidupan sehari-hari yang sulit Sepertinya permasalahan bukan hanya tentang kemiskinan Tapi Mozambik pun dihadapkan dengan kenyataan pahit Agar penduduknya yang terinfeksi HIV atau AIDS Sekitar 13% dari jumlah penduduk di negaranya Di setiap tahunnya pun kurang lebih 110 ribu orang di Mozambik mati Karena infeksi HIV atau AIDS Yang juga dipengaruhi rendahnya fasilitas kesehatan di negara benua Afrika itu Fakta terakhir yang bisa Anda temukan di negara Mozambik Yakni angka usia harapan hidup yang hanya mencapai 41 tahun Pada umumnya usia harapan hidup di suatu negara bisa mencapai usia 80 hingga 90 tahun Tapi di Mozambik usia harapan hidup diprediksi hanya dapat mencapai angka 41 tahun Hal ini terjadi karena banyaknya penyakit infeksi yang ada di negara Mozambik Yang sangat memungkinkan setiap masyarakatnya yang masih bertahan hidup Telah terjangkit oleh infeksi penyakit mematikan Pemirsa, itulah sejarah singkat dan beberapa fakta yang ada mengenai negara Mozambik Yang berada di Afrika Selatan Di setiap negara pastinya terdapat peraturan dan kebijakan berbeda-beda Yang didasari pada norma serta kondisi suatu negara Terkadang sesuatu yang dianggap hal lumrah di negara sendiri Justru nyatanya masuk kategori terlarang di negara lain Seperti hal-hal berikut ini Yang biasa di Indonesia namun ternyata dilarang di Amerika Apa saja berikut informasinya Menampung Air Hujan Bagi orang Amerika Serikat, menampung air hujan dapat berurusan dengan polisi Seperti yang pernah dilakukan oleh Gray Harrington di Oregon Ia dihukum 30 hari penjara setelah menampung air hujan lebih dari 160 ribu meter persegi Namun di Indonesia, masyarakat bebas mengumpulkan air hujan Di Amerika, khususnya Colorado Air hujan harus dibiarkan jatuh ke tanah, meresap atau mengalir ke sungai Pengelolaan air hujan adalah tugas pemerintah Oleh karena itu, jika ada masyarakat yang nekat untuk menampung air hujan Dianggap mengambil hak pemerintah Mewarnai unggas Di Indonesia, sering kita temui anak ayam atau anak bebek Yang diberi berbagai warna untuk menarik perhatian anak-anak Dan dijual di pasar atau sekolah dasar Unggas ini memiliki harga yang murah untuk dipelihara kembali Namun, mewarnai unggas dilarang di Amerika Serikat Khususnya bagian Kentucky Hal tersebut termasuk penyiksaan terhadap hewan Seperti dilansir dari website Animal Legal dan Historical Center Michigan State University Bahkan, pelaku yang menjual unggas dengan diwarnai terlebih dahulu Akan mendapat denda sekitar 100 hingga 500 dolar Amerika Serikat Mengumpat Bagian terbiasa mengumpat atau marah-marah di jalanan Berhati-hatilah ketika berada di Rockville, Amerika Serikat Di sana, orang tidak boleh bersumpah serapah Atau menggunakan bahasa kotor Dan sampai terdengar orang lain Jika seseorang ketahuan mengumpat Maka akan berurusan dengan polisi Dan dikenai hukuman Paling banyak denda sebesar 100 dolar Amerika Atau sekitar 1.300.000 rupiah Kelanggar bisa juga terancam hukuman penjara Paling lama 9 bulan Terdengar nyeleneh Kangkung yang biasa dimakan Dan favorit orang di Indonesia ini Justru dilarang ada di Amerika Badan Konservasi Sumber Daya Alam Amerika Serikat Pada 2010 lalu menyatakan bahwa Kangkung merupakan makanan yang beracau Kangkung yang terdaftar sebagai tanaman gulma atau air tawar Berbahaya Dianggap bisa mengganggu pencernaan karena mengandung cacing Berbeda di sebagian negara Asia Kangkung masih bisa dikonsumsi Asal bisa mengolahnya dengan bersih dan benar Mencantumkan syarat-syarat diskriminatif pada luangan kerja Jika biasanya iklan luangan pekerjaan di Indonesia Menampilkan syarat seperti berpenampilan menarik Tinggi badan hingga usia Di Amerika ketentuan tersebut dilarang Lantaran dianggap diskriminatif dan hanya menilai orang dari tampilan luar saja Jika perusahaan dianggap melakukan diskriminasi saat pemilihan pegawai Maka si pelamar bisa melakukan tuntutan ke pengadilan Kalau terbukti kebenarannya ia bisa mendapat kompensasi jutaan dolar Dari perusahaan yang ditutup Itu dia beberapa hal yang umum di Indonesia namun ilegal di Amerika Informasi tersebut bisa menjadi referensi sebelum kita berpergian ke Amerika Dan jangan lupa pastikan cek peraturan setempat dimanapun kita berada Jangan lupa pastikan cek peraturan setempat dimanapun kita berpergian kemudian Jangan lupa pastikan cek peraturan setempat dimanapun kita berpergian kemudian Setiap negara selalu berusaha untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi rakyatnya Namun apa jadinya jika negara yang ditinggali justru memiliki tingkat kejahatan yang tinggi? Ada beberapa negara yang memiliki Crime Index atau tingkat kejahatan yang tinggi Informasinya telah kami rangkum untuk Anda Honduras Honduras memiliki indeks kejahatan sebesar 76,55 persen Negara bagian di Amerika Tengah ini menjadi salah satu tempat dengan kasus pembunuhan tertinggi di dunia Tercatat pada awal 2021 lalu sekitar 20 pembunuhan terjadi setiap harinya Hal tersebut tidak terlepas dari kasus rivalitas antar geng yang cukup tinggi Mara Salvatruka dan Barrio 18 Menjadi geng yang terkenal Tak segan menghabisi nyawa dan menjadi ancaman bagi warga Honduras US Department State sendiri telah mengeluarkan peringatan perjalanan level 3 untuk negara ini Afganistan Menjadi salah satu negara yang paling tidak aman di Asia Afganistan memiliki indeks kejahatan 76,97 persen Hal ini tidak lepas dari konflik internal yang masih sering terjadi Dari pembunuhan, penyelundupan orang dan narkoba Hingga aksi terorisme seperti pengeboman dan peluncuran roket menjadi faktor tingginya kejahatan di negara ini Meningkatnya perdagangan narkoba juga menjadikan Afganistan sebagai negara penghasil opium ilegal Atau bahkan baku narkotika terbesar di dunia Penyebab dari tingkat kejahatan yang tinggi di negara ini Salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang besar Afrika Selatan Afrika Selatan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan indeks kejahatan yang tinggi Yaitu mencapai 77,29 persen Negara yang pernah menjadi tuan rumah piala dunia 2010 ini Menjadi negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di dunia Tercatat sekitar 66.196 insiden terjadi per 100 ribu orang penduduk Tidak hanya itu, dilansir dari bisnis tahi Afrika Selatan Sekitar 57 orang terbunuh setiap harinya Faktor yang menyebabkan tingginya kriminalitas di negara ini adalah tingkat kemiskinan Dan pengangguran yang tinggi hingga normalisasi kekerasan Papua Nugini Menjadi salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia Papua Nugini memiliki indeks kejahatan tertinggi kedua di dunia Yaitu 80,4 persen Salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi adalah Kekerasan yang dipicu oleh permasalahan ekonomi, politik, hingga perubahan sosial Selain itu, perdagangan manusia juga menjadi kasus yang marak terjadi di sana Uniknya, sekitar 30 persen korban adalah berusia 18 tahun ke bawah Para korban tersebut biasanya dibawa ke tempat prostitusi Atau menjadi pekerja paksa dan perbudakan lokal Venezuela Peringkat pertama negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia adalah Venezuela Dengan indeks kejahatan mencapai 84,36 persen Krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir Korupsi tinggi hingga sistem peradilan dan kontrol senjata yang buruk Menjadi faktor tingginya kriminalitas di negara ini Menjadi negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia Kasus penculikan di sana juga sangat tinggi Bahkan disebutkan aparat kepolisian menerima laporan kasus penculikan dalam 6 jam sekali Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan level 4 Bagi para turis yang ingin berkunjung ke Venezuela Itulah beberapa negara dengan indeks kasus kejahatan tertinggi di dunia Kelima negara tersebut dikatakan tidak aman untuk menjadi tujuan para turis Tapi hingga kini Pemerintah setempat masih berupaya Mengatasi tingginya angka kriminalitas Terlepas dari dunia baru yang kita tinggali Beberapa suku aneh di seluruh dunia masih eksis Serta mempraktikan budaya khas yang mereka percaya Sejak berabad-abad lamanya Mereka bersembunyi di sudut-sudut bumi terpencil Menjaga tradisi dan mengusir siapa saja yang mengusik Bahkan menjadi berbahaya bagi orang luar yang masuk ke wilayahnya Seperti apa ya informasinya selengkapnya dalam top files Suku Sentinelis Suku Sentinelis menjadi salah satu suku yang paling sedikit terjama orang oleh dunia luar Pasalnya suku ini benar-benar menolak segala bentuk kontak dengan orang-orang di luar suku mereka Hal ini disebabkan karena mereka Memegang teguh keyakinan nenek moyang Serta mempertahankan privasi kebudayaan yang mereka miliki Ada pun tempat mereka berada Di Pulau Sentinel Utara Kepulauan Andaman India Dan jangan coba-coba ya pemirsa Untuk mendekati suku yang satu ini Karena beberapa kasus Orang-orang yang berhasil menemukan mereka Diserang menggunakan batu dan tombak Pada akhirnya pemerintah India membiarkan privasi budaya dan tempat tinggal mereka Agar steril dan dilindungi Bahkan pemerintah India menganggap orang-orang Sentinel memiliki kedaulatan daerahnya sendiri Dan bila ada penyerangan yang mereka lakukan hingga orang luar terbunuh itu bukanlah kejahatan Hal ini pun mengundang kontroversi dari negara luar karena banyak turis mereka yang menjadi korban jiwa Suku Kazak Suku Kazak merupakan suku yang memiliki pemukiman di wilayah Siberia sampai Mongolia Suku Kazak tidak memiliki tempat tinggal tetap atau nomaden Mereka suka berpetualang Berburu mencari makanan untuk bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lainnya Uniknya, suku Kazak mengandalkan burung elang untuk berburu hewan lainnya Seperti rubah, kelinci, marmut hingga serigala Bahkan anak dengan usia 13 tahun sudah diajarkan untuk berburu Dengan membawa seekor elang emas sebagai pembuktiannya Tapi jangan salah Meski penduduk pedalaman yang berjumlah sekitar 100 ribu orang Mereka memiliki wanita-wanita berparas yang cantik dan kulit yang putih Meski terlihat cantik dan mampu menggoda kaum pria Tapi harus hati-hati juga ya Karena wanita-wanita cantik ini dibekali ilmu bela diri dan kekuatan yang sangat kuat Yang tidak dimiliki oleh wanita pada umumnya Suku Surma Suku Surma merupakan suku yang terdiri dari suku Suri dan suku Mursi yang tinggal di Ethiopia Barat Orang-orang Surma sangat bangga dengan adat dan istiadat yang mereka miliki Ketika seorang pria dari suku mereka dewasa dan ingin menikah Mereka harus membuktikan diri untuk bertarung satu lawan satu dengan calon pengantin lainnya Seni bela diri ini dinamakan Sagine yang pada dasarnya merupakan bentuk duel seremonial Di sisi lainnya tradisi untuk pengantin wanita adalah dengan menghancurkan gigi bawah sang gadis Dengan menggunakan batu Kemudian mereka memotong bibir bawah dengan pisau Kemudian diregangkan menggunakan piring kayu Bahkan tak sampai di situ Piring-piring kayu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda Dalam setiap ketentuan waktu, mereka mengganti piring kayu dengan ukuran yang lebih besar Bagi mereka, tradisi ini merupakan cara untuk mempercantik diri dan demi menarik kaum pria Suku Himba Suku Himba tersebar di barat laut Namibia dan Angola Selatan Suku Himba juga dikenal oleh orang luar dengan sebutan Suku Merah Mereka merupakan suku yang memiliki larangan untuk mandi dengan air Bukan tanpa alasan, karena mereka tinggal di wilayah dengan keadaan air yang sangat sedikit di sebuah gurun Sebagai gantinya, tubuh mereka dilumiri oleh zat yang mereka sebut Otjize Otjize merupakan mentega dan oker merah yang dipercaya menjaga kulit dari cuaca ekstrim Seperti sinar matahari yang sangat kuat dan juga gigitan seraga Bagi suku Himba, warna merah merupakan simbol kehidupan dari bumi dan darah Tak hanya tubuh, rambut wanita suku mereka juga dilumiri Otjize dengan bentuk kepang Ukuran kepang dua diperuntukkan bagi gadis suku mereka yang belum menikah Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga, rambut wanita tersebut terkepang seluruhnya Sayangnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, populasi suku Himba dilaporkan kian menurun Banyak dari mereka yang mengalami kematian karena bertarung, berburu, bahkan mengidap penyakit tertentu Diperkirakan ada 20-30 ribu anggota suku Himba yang tersisa hingga saat ini Itulah sederet informasi suku aneh dan berbahaya di dunia Terima kasih telah menonton Mungkin pantai menjadi salah satu tujuan refreshing bagi kebanyakan orang Apalagi di kalabosan agen suasana kota Empasan angin pantai dan suara ombak bisa saja membuat pikiran menjadi fresh dan tenang Panorama pesisir yang eksotis di tengah teriknya matahari Membuat pantai selalu diminati sampai sekarang Namun demikian, dibalik keindahan alamnya Pantai dihuni oleh berbagai hewan berbahaya yang jika Anda sentuh Bisa sampai membuat manusia meregang nyawa Dan inilah deretan hewan berbahaya di lautan yang telah tofal serangkum untuk Anda Ular laut atau dengan bahasa latinnya Hidrovidae Ular laut merupakan salah satu jenis ular berbisa Yang sebagian besar hidupnya berada di laut dan pesisir pantai Secara morfologi, ular laut tidak jauh berbeda dengan ular lainnya Yang hidup di darat dengan warna belang hitam dan putih di tubuhnya Ular laut sering menyerang para penyelam yang mengusik habitatnya Gigitan ular laut dapat menyebabkan disfungsi jantung Korban biasanya akan meninggal sebelum sampai di permukaan Menurut penelitian dan studi yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli satwa Racun atau bisa yang terdapat dalam ular laut 100 kali lebih mematikan Ketimbang bisa ular taipan Racun ular ini mengandung bisa neurotoksin dan myotoksin yang sangat tinggi Yang satu tetes racunnya dapat membunuh 1.800 orang dalam 30 menit Fire coral atau dengan bahasa latinnya milepora Merupanya salah satu jenis terumbu karang yang masuk dalam kelompok antozoa Dan hidup di perairan laut bersih Saat sedang snorkeling sangat disarankan untuk tidak menyentuh fire coral Karena dapat menyengat dan menembus kulit manusia Fire coral mempunyai nematoksis yang dapat memberikan rasa panas di kulit Efek jangka panjang yang ditimbulkan akibat sengatan fire coral bervariasi Mulai dari iritasi ringan, mual hingga luka bakar parah Sengatan dari karang api umumnya terlihat seperti luka kemerahan pada kulit Efek terbakar baru dapat dirasakan setelah 50-30 menit terkena sengatan tersebut Jika kalian atau rekan kalian terkena sengatan Diusahakan sesegera mungkin konsultasi kepada dokter Terutama yang paham tentang medis penyelaman Pada beberapa kasus, sengatan dari karang api ini dapat menyebabkan demam yang cukup tinggi Memiliki bahasa latin, diadema atau biasa dikenal dengan sebutan bulu babi Ialah sebuah hewan laut berbentuk bulat dengan duri yang dapat digerakan Bulu babi dapat ditemukan di sepanjang pesisir pantai Indonesia yang bersuhu hangat Atau di celah-celah karang terjal Hewan ini biasa dikenal juga dengan nama landak laut Dan termasuk hewan yang cukup ditakuti karena di dalam durinya tersimpan bisa mematikan Efek racun setelah tertusuk bulu babi biasanya hanya nyiri otot, lemas dan shock Namun pada kasus yang parah dapat berujung pada kematian Yelosi anemon atau memiliki nama latin Sagartia troglodites Masih termasuk dalam kelas antozoa dengan tubuh menyerupai bunga yang meliuk-liuk berwarna kuning Bagi penyelam, Yelosi anemon merupakan hewan yang cukup ditakuti Karena memiliki racun bertipe neurotoksin yang sangat mematikan Neurotoksin akan memberikan efek lumpuhan karena menyerang sistem syaraf Anemon laut juga diketahui dapat memiliki puluhan hingga beberapa ratus tentakel di tubuhnya Mulut juga anus dari anemon laut berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh tentakel bersenjata Setiap tentakelnya berisi vesikel racun kecil yang penuh dengan racun aktin, filamen batin, dan rambut sensorik eksternal Jika tersentuh atau terpojok, ia dapat menyuntikkan dosis racun ke mangsa atau lawannya Ubur-ubur kotak Berbentuk seperti kubus, ubur-ubur ini dianggap yang paling mematikan di antara yang lainnya Racun ubur-ubur kotak dianggap sebagai salah satu yang terbilang mematikan di dunia Karena mampu menyerang jantung hingga sistem syaraf manusia Warna mereka yang transparan dan pucat membuat ubur-ubur kotak sulit diketahui dalam air Diperkirakan oleh peneliti bahwa racun ubur-ubur ini mampu membunuh hingga 60 orang dalam hanya hitungan menit Di Australia, ubur-ubur kotak pernah bertanggung jawab atas kematian 67 orang dalam waktu 5 menit pada tahun 2016 silam Dalam hasil temuan, diketahui bahwa sebagian besar korban tewas mengalami toksisitas jantung setelah mendapat sengatan ubur-ubur kotak Ikan pari memiliki nama latin mantabirostris Ikan pari mempunyai tubuh pipi dan ekor panjang dengan duri beracun Racun ikan pari dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup parah Tusukan ikan pari berukuran besar dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ katan ikan pari tersebut Itulah beberapa hewan berbahaya yang ada di lautan Bagi para pemirsa pecinta pantai dan laut, harap berhati-hati ya jika menjelam